Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sobat Berkah Setelah di video part sebelumnya kita membahas tentang pengaturan suhu ayam umur besar Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara pemberian pakan Cara pemberian pakan Apa sih sebenarnya bagaimana yang efektif cara pemberian pakan karena ada beberapa asumsi di peternak bahwa 1 kali ngasih pakan bagus 2 kali ngasih pakan bagus 3 kali ngasih pakan bagus lalu sebenarnya apa poin yang paling penting kalau kita evaluasi pemberian 1 kali pakan hanya 1 kali ngasih pakan dalam sehari itu hasilnya juga tetap ada yang bagus IP-nya maksimal sampai ada yang di atas 400 2 kali juga bagus 3 kali juga bagus jadi kalau dari kesimpulan 3 pemahaman ini yang paling penting ternyata bukan masalah pemberian 1, 2, atau 3 kalinya tapi yang paling penting adalah pakan jadwal pemberiannya maksudnya gimana biasanya di umur besar kita kasih pakan porsinya dalam 1 hari untuk 40% pemberian pakan itu di pagi ke sore sisanya 60% pemberian pakan sore ke pagi kita ambil contoh kandang ini kandang ini posinya ayamnya sudah besar dan konsumsinya kurang lebih 22 sak per hari berarti pemberiannya adalah untuk pagi 40% sore 60% pemberian pakannya 2 kali pagi ngasih pakan jam 7 habis jam 3 sore untuk sore jadwalnya jam 3 sore sampai jam 7 pagi pemberian pakan kandang ini per hari 22 sak berarti untuk pagi pemberian pakannya jam 7 sampai jam 3 sore kurang lebih 9 sak untuk sore ke pagi kurang lebih 13 sak total 22 sak nah jika di hari berikutnya di hari berikutnya ternyata ada 3 kemungkinan yang terjadi dengan pemberian pakan 9 sak di pagi dan 13 sak di sore ke pagi kemungkinannya adalah satu pakan akan habis pakan habis di bawah jam 3 itu kemungkinan pertama kemungkinan yang kedua pakan akan habis masih jam 3 sore dan kemungkinan ketiga pakan pakan habis di atas jam 3 sore jadi pemberian pakan dengan 9 sak untuk pagi ada kemungkinan di hari berikutnya itu masih 3 kemungkinan ini habis di bawah jam 3 pakan masih tetap jam 3 pakan habis jam 3 sore ini artinya ini artinya ini artinya satu untuk nomor 1 jika habis jam 3 berarti nafsu makan ayam bagus berarti di hari berikutnya harus ditambah contoh dari 9 jadi 10 agar habisnya jam 3 sore lagi berarti ini di hari berikutnya harus dinaikkan pakannya dari 9 ke 10 atau ke 11 jika pakan habisnya tetap jam 3 sore berarti nafsu makan ayam tetap berarti hari berikutnya tetap kasih 9 sak nah ini nomor 3 ini jika pakan habis di atas jam 3 sore tandanya ayam nafsu makannya turun dan ini harus dievaluasi untuk solusi pertama nomor 3 pakan kurangi dari 9 ke 8 atau ke 7 agar habis jam 3 sore jadi patokannya kita jadwalnya tetap jam 7 jam 3 jam 3 jam 7 kalau tadi lebih berarti nafsu makan bagus eh kalau kurang jam 3 nafsu makan bagus kalau masih tetap jam 3 sore berarti masih normal pakan tidak naik tidak turun jika di atas jam 3 tandanya nafsu makannya turun nah ini yang harus aware di peternak tandanya ayam mengalami stress stress umur besar biasanya dipengaruhi oleh suhu tinggi kecepatan angin kurang ayam penting biasanya seperti ini terus bagaimana solusinya untuk pakan tadi kurangi dari 8 ke dari 9 ke 8 sedangkan harus dilihat posisinya apakah pengaturan kipasnya sudah betul apakah suhonya masih tinggi dan yang lain-lain jadi ini jadi indikator jika pemberian pakan selalu seperti ini pakan itu akan tidak sia-sia akan efektif karena kita kasih pakan sesuai dengan kebutuhan ayam itu untuk pagi ke sore lalu bagaimana untuk sore ke pagi sebenarnya rumusnya sama untuk sore ke pagi saat contoh hari ini ngasih 13 sak sore ke pagi di hari berikutnya kemungkinannya adalah akan habis akan habis di bawah jam 7 pagi masih sama dengan jam 7 pagi habisnya dengan pemberian 13 sak dan yang ini lebih dari jam 7 sebenarnya indikatornya sama jika pakan 13 sak habisnya di bawah jam 7 artinya nafsu makan naik berarti hari berikutnya harus ditambah dari 13 jadi 14 atau 15 sak jika masih tetap sama jam 7 berarti pakannya tetap 13 sak tidak ditambah dan ini sama jika posinya di bawah di atas jam 7 habisnya berarti pakan kurang nafsu makan turun indikatornya dievaluasi apakah ayam kedinginan biasanya umur besar kalau nafsu makan turun ayam kedinginan numpuk tidak makan jadi itu caranya untuk pemberian pakan itu untuk dua kali terus bagaimana untuk satu kali satu kali pun sama sebenarnya contoh kita ngasih pakan jam 7 habis jam 7 untuk satu kali indikatornya sama tadi besoknya apakah habisnya di atas jam 7 masih sama jam 7 atau di bawah jam 7 demikian sama dengan tiga kali kalau kita urutkan berarti pagi biasanya untuk tiga kali itu tiga kali pemberian pakan itu pemberian pakannya pagi sore dan malam pagi biasanya 30% untuk yang tiga kali 70% 35% untuk sore dan 35% untuk malam ke pagi sebenarnya hanya hitungan jamnya saja tapi poin kuncinya adalah petenak harus memahami apakah nafsu makannya tetap turun atau bertambah tadi rumusnya seperti itu demikian sebuah berkah cara pemberian pakannya efektif di ayam dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Terima kasih telah menonton!